Halo, pembaca tipspaca.com serta pemirsa tipspaca media yang budiman Jumpa lagi dengan saya Bang Jajah dari tipspaca media Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar penghasilan dari youtube kita Tidak dipotong paca Amerika Serikat Ini menarik sekali khususnya untuk Anda-Anda para konten kreator Untuk Anda-Anda para blogger Ini adalah update terkini mengenai pemotongan paca youtube Seperti ini Oke sebelum lanjut tentunya saya Bang Jajah ingin mengajak pembaca dan pemirsa sekalian Untuk like video ini kemudian melakukan klik subscribe Serta tuliskan komentar di bawah Nah karena itu semua gratis dan dengan membantu itu tentunya para pemirsa telah membantu tipspaca media untuk semakin berkembang lagi Dan dapat membagikan semakin banyak informasi penting kepada yang membutuhkan khususnya di bidang pajak Seperti itu ya Oke Lanjut Jadi seperti ini penghasilan adsense itu pada prinsipnya dipotong pajak di Amerika Serikat Nah jadi Google wajib memotong pajak dan menyetorkan ke negara Amerika Serikat Atas penghasilan yang dibayarkan oleh Google kepada YouTube Partner atau kepada para konten kreator Pajak ini hanya dipotong atas penghasilan yang dihasilkan dari penonton channel YouTube dari Amerika Serikat Nah rate pajaknya itu 24% Nah disini diatas ini adalah disampaikan bahwa Google ini memotong pajak atas iklan yang dibayarkan Atas penghasilan yang dibayarkan kepada konten kreator yang videonya ditonton oleh para pemirsa di Amerika Serikat sana Nah namun Google dapat untuk tidak memotong pajak jika penghasilan kita dihasilkan dari penonton yang bukan dari Amerika Serikat Nah contohnya kita punya channel di Indonesia Oke lah kita laruhlah langsung contoh praktis yaitu tips pajak media ini punya channel Kemudian tips pajak punya penghasilan dari YouTube Nah itu sebagian besar kan user penontonnya tips pajak itu dari Indonesia Nah itu harusnya tidak dipotong oleh Google atas penghasilkan nanti ada penghasilan dari AdSense nya Namun dan untuk syaratnya itu adalah memasukkan NPWP Indonesia Nah jika kita tidak memasukkan NPWP maka penghasilan kita dianggap dari AS semuanya Nah itu ketentuan dari Google seperti itu Jika kita tidak memasukkan NPWP kita maka penghasilan kita dianggap dihasilkan dari penonton di Amerika Serikat Sehingga Google akan memotong penghasilan kita sebesar 24% Nah jadi jika Anda kita punya penghasilan dari AdSense misal 100 juta Jika kita tidak memasukkan NPWP maka kita akan dipotong pajak di Amerika 24% Nah disini ada cara agar penghasilan dari Google kita Penghasilan dari AdSense kita yang sumbernya adalah penonton dari Indonesia atau di luar Amerika Serikat Ada cara agar kita tidak dipotong pajak seperti itu Nah itulah dia yang akan kita bahas disini Lanjut langsung ya Ini adalah caranya Yang pertama kita perlu mengelola setelan Nah menunya ada disini Jadi ini masuk di menu AdSense Silahkan Ini klik menu pembayaran Eh klik di bagian kiri ini klik pembayaran Lalu klik setolak ke lola setelan Oh iya mohon maaf ini yang kami pakai adalah yang bahasa Indonesia ya Karena mempertimbangkan sepertinya lebih banyak yang menggunakan menu bahasa Indonesia Dalam hal Anda menggunakan menu Google ini Menu AdSense ini menggunakan bahasa Inggris Monggo-monggo saja Silahkan melakukan penyesuaian ya Seperti itu Jadi masuk ke Google AdSense Klik pembayaran Lalu klik kelola setelan Next setelah kelola setelan Akan muncul seperti ini Nanti kelola info pajak Di bagian sini silahkan untuk kelola info pajak Berikutnya ya Setelah kelola info pajak Nah ini Info pajak ini untuk jenis akun Oh iya sebenarnya kami Kami sampaikan terlebih dahulu Untuk menemukan formulir pajak yang lengkap Harap jawab pertanyaan terlebih dahulu IRS IRS itu DGP nya Amerika sana Mewajibkan info pajak Ditabungkan dalam huruf atau angka Oke Jenis akun Kita klik perorangan Ini asumsi masih perorangan semua ya Belum kayak Punyanya Mas Raffi itu Yang udah dipetekan Kemudian Apakah Anda warga negara Atau penduduk Amerika Serikat Tentu saja kita pilih Tidak Karena jika kita pilih Ya ya otomatis Nanti sama aja Kita dipotong pajak 24% Lalu pilih jenis formulir pajak W8 Ini ikuti aja Jika kita pilih tidak ini Maka muncul ini Jenis formulir pajak W8 Kita pilih aja yang W8BEN Formulir ini Paling sering digunakan Oleh individu non Amerika Serikat Dan juga akan digunakan Untuk mengklaim manfaat Perjanjian pajak Kemudian Kita klik berikutnya Atau next Nah ini Disini nanti Kita mulai memasukkan Nama kita Dan NPWP kita Disini Pastikan informasi ini Sama persis dengan Ada yang digunakan Dokumen pajak Anda Dan bahwa formulir Ditanda tangan oleh Perwakilan resmi Dari entitas hukum ini Jadi disini Yang paling penting adalah Nama Yang kita tuliskan disini Harus sama persis Dengan nama yang ada Di kartu NPWP Kita Tuliskan nama disini Lalu ini Untuk warga negara Pilih Indonesia Dan NPWP Adalah Ini Silahkan klik Di bawahnya Kemudian ini Setelah klik NPWP Nanti akan ada Seperti ini Namanya apa Indonesia Nanti NPWP Disini Lalu alamat Alamat Perjanjian pajak Nah ini Perjanjian pajak Apakah Anda Mengklaim tarif Pemotongan Pemotongan Yang lebih rendah Berdasarkan Perjanjian pajak Dipilih saja Ya Seperti itu Berikutnya Nah ini Ini kita ikuti Seperti ini Dalam Tarif dan ketentuan khusus Klik layanan AdSense Lalu Disini Pilih 0% Oke Berikutnya Pratinjian dokumen Nah Pratinjian dokumen Adalah Akan menjadi Seperti ini Nah ini ya Seperti reviewnya Pratinjian dokumen Ada formulir W8PEN Kemudian Tidak ada Pertanyaan diterapkan Nanti Silahkan klik Saya menyatakan Bahwa Saya telah Meninjau dokumen Yang dibuat ini Nah lalu Setelah itu Di klik Ini akan muncul Resumenya Resumen Pratinjau Resumenya Atau preview Setelah itu Nomor 9 ini Kita akan Tanda tangan Tanda tangan disini Cukup mengetikan Nama ya Nama yang Sama persis Dengan NPWP kita Lalu aktivitas Di Amerika Serikat Kita pilih Tidak Pernahkah individu Atau entitas Yang disebut Melakukan aktivitas Layanan apapun Untuk Google Di Amerika Serikat Kita pilih Tidak Di jentang ini Lalu Apakah Anda Memberikan info Paca untuk Profit pembayaran Baru Atau yang sudah ada Atau yang belum Atau Yang sudah ada Yang belum menerima Pembayaran Atau profit Pembayaran Yang sudah ada Yang sebelumnya Menerima pembayaran Nah ini Diklik aja Saya memberikan info Paca untuk profit Pembayaran Baru Atau yang sudah ada Yang belum menerima Pembayaran Kita lanjut Adalah klik kirim Nah klik kirim Ini adalah Hasil akhirnya Resumennya Ada disini Sepertinya Info paca Satu Disetujui Ini Instan sih Kalau kami coba Kemarin Di bulan Mei Ini instan Layanannya Dipotong 0% Ya Seperti itu Ini Pemotong Paca Oke Untuk film Dan TV Kita tidak pakai itu Selesai Seperti itu Dengan ini Dengan melakukan Input ini Tadi Kita harusnya Sudah tidak dipotong Paca Oleh Youtube Amerika Serikat Kita tidak dipotong Oleh paca Di kantor Paca Amerika Serikat Yang ada berikutnya Tentunya kita laporkan Di SPT Tahunan Kita Di Indonesia Ini Dan nanti bagaimana Pematangan paca Kita bahas di video Berikutnya Baik Selamat mencoba Kemudian Silahkan Sharing pengalaman Di kolom komentar Di bawah Mungkin ada yang Anda merasa Kok gitu Saya Seperti ini Gimana bang Jajah ini Seperti itu Nanti Diskusi saja di bawah Oh iya Kami juga Menyediakan Channel telegram Untuk diskusi Yang instant Biar bisa Lebih cepat Terjawab Ada di kolom Deskripsi ini Kami tuliskan Nanti linknya Linknya telegram Yaitu Tips Paca Sekian Dari tips pajak media Dan tips pajak.com Selamat mencoba Semoga bermanfaat Salam sukses Dari tips pajak media Dan tips pajak.com Um Selamat mencoba